Hai umat buddha pun enggak bisa sampai ke setelah bangunan candi ke puncaknya bisa enggak bisa hanya pelataran tadi Bapak-Ibu pun ternyata buruk-buruk itu bukan pakai putih telur ya hanya liku seperti ini interlocking saja sistem penguncian ini yang stupat ini yang kedua halo halo kita masuk museum karmawi bangga itulah beli aqua minum tuh museum karmawi bangga museum apaan ya turun-turun-turun cantik yang tidak tersusun Guano Museum Borobudur mengenai sejarah Candi Borobudur karena kita tidak bisa naik jadi kita bisa tahu cerita sejarahnya dari sini ada ruang arkeologi pasang ya kali ini lingga yoni lingga miniatur sandi Borobudur dan lingkup sekitarnya Hai Bukit Dagi mana Bukit Dagi Terus ada ini apa nih miniatur Hai nice of Borobudur temple vision story ternyata buruk-buruk bukan pakai putih telur ya hanya liku seperti ini interlocking saja sistem dan penguncian ini yang stupat ini yang kedua ini lobstru ini kunci batin ini ekor burung ekor burungnya Hai ini kok kunci apa itu yang ini ini untuk mengikat batu yang satu dengan yang lain kalau kalau dulu itu pakai semen jaman dengan ini bisa cracking Pak pecahkan ada gempa kalau hanya terjadikan Pak ini hanya geser-geser saja masih ada rongganya gitu jadi kelebihan punya seperti ini terus ininya nempelnya ke sini pakai apa ini ya ini interlocking saja ini saling kunci ini tidak bisa ditarik itu udah kunci ya kunci yang terakhir ini ini Tnya itu ini masuk Hai jadi ini berlupa ke sini masuk gitu temen ini kalau dilepas baru bisa dilepas satu-satu Oh ini berarti kunci utamanya ini untuk untuk bongkar semua dari ini karena Borobudur Borobudur itu artinya bukit-bukit candi dibangun di atas kalau yang ini setiap pojokan itu ada kuncinya pasti karena abad ke-8 belum ada semen belum ada guru SD bilang disambung pakai peti telur ternyata bukan saya juga dapat dulu dapat ilmu seperti itu ternyata ya interlocking seperti ini saling mengunci ini enggak bisa ini tanggal 16 mei kan ada wisat umat buddha pun enggak bisa sampai ke setelah bangunan candi ke puncaknya bisa enggak bisa hanya pelataran tadi Bapak Ibu kunjungan itu karena ini aturan WHO kalau candi itu dinaiki setelah turun itu harus batu-batunya itu harus disemprot dengan desinfektan itu oh gitu itu yang WHO untuk menjaga virusnya ini tapi yang UNESCO nggak boleh jadi desinfektan merusak batu UNESCO menjaga heretagenya itu cantik milik UNESCO berarti nggak usah sekalian nggak usah sekalian Oh itu alasannya ya itu alasannya yang dari lembaga dunia gitu berarti bersyukur dengan lorong yang sempit bisa pasti berkrumah gitu secara ya secara atas sebenarnya menurut saya ya karena alam terbuka enggak masalah buktinya demo yang ribuan gitu aja enggak ada masalah kenapa setelah itu nah ini ya kita orang-orang tahu tapi dia ternyata ditutup itu menjaga keausan batu sebenarnya kalau batu itu dinaiki dengan sekian bulan yang terus-menerus batunya ini akan aus dengan apa sepatu yang berbeda-beda nah besok akan diusulkan pakai upanat serandal upanat itu yang diambil dari Relief Candi nomor 150 itu sudah ada Bu yang dikarmawi bangga itu besok akan dicoba pakai serandal upanat itu untuk naik Candi borok bersama serandal sebagai serandal persembahan kerajaan zaman dulu itu agak empuk gitu untuk menahan keausan batu itu rencananya begitu rencananya bisa naik dengan di kuota kuotanya dibatasi itu bisa bisa dicoba begitu tapi ini belum bisa sampai sekarang selama pandemi ini alasannya yang signifikan bukan pengelola ini pengelola juga kalah aturan dengan BALU sama UNESCO itu karena buruk itu hati bukan seven wonder lagi yang seven wonder adalah puluh komodo komodo Indonesia cuma seven wonder itu saja karena komodonya hampir punah masukkan dan seven wonder sehingga tidak ada yang memburu lagi karena undang-undang lagi itu itu bukan karena belum dicor lagi dalamnya Oh sudah dicor Pak itu masih belum diperbaikan untuk dicor lagi sekarang restorasi cuma dua kali UNESCO sama Belanda itu biayanya UNESCO aja 25 juta USD itu itu masih bertahan diperkirkan 100 tahun waktu yang UNESCO diperkirkan